Pemirsa Anda menyaksikan news update pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Nasi Tilesari. Polda Sumatera Utara terus mendalami kasus dugaan penghutan liar dan pemerasan yang mengakibatkan lambannya dwelling time atau bongkar muat di pelabuhan belawan Medan. Sebelumnya Polda Sumut berhasil menangkap dua orang dalam kasus ini. Dua orang yang ditangkap bernama Herbin Pauline Marpaung dan Putri. Herbin sudah ditetapkan sebagai tersangka, Sumatera Putri masih bersatu sebagai saksi. Herbin yang menjabat sebagai ketua asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia Cabang Sumatera Utara diduga berperan mengatur waktu bongkar muat di pelabuhan belawan dengan cara memeras korbannya. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan dari seseorang bernama Oktavianus yang mengaku diperas tersangka sebesar 141 juta rupiah. Dia mengatasnamakan perusahaan bongkar muat, jadi dia mengkomunikasikan dengan pemilik kapal, pemilik barang. Kalau memang yang bersangkutan akan bisa segera sandar dan bisa dibongkar kalau harus membayar uang sebanyak 141 juta. Nah pada saat mereka melakukan transaksi, kita melaksanakan OTT. Itu aturannya, jadi supaya jelas, saya berbisnis, deal bisnisnya dengan pemilik barang. Sewaktu barang itu masuk mau dibongkar, saya minta ke pemilik barang, saya diberikan dulu duit 75 juta, karena mereka tidak sanggup memberikan sesuai dengan perjanjian mereka ke saya. Pak, apakah ini sepengsauan pelindung atau apa? Operasi bapak ini? Tidak ada hubungannya bisnis saya yang saya lakukan dengan pemilik barang.